Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Sampai saat ini kita masih diberikan ni'mat Terutama yaitu ni'mat panjang umur Sehingga pada saat ini kita sedang berada di penghujung bulan Syaban Itu tandanya tinggal beberapa hari lagi Kita akan memasuki bulan suci Ramadan Namun sebelum memasuki bulan suci Ramadan Kita harus sudah mempersiapkan diri kita Mental kita bahkan visi kita Untuk menyambut bulan suci Ramadan tersebut Tentunya kita ingin Ramadan tahun ini Bisa lebih baik dari Ramadan yang telah berlalu Oke guys pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksen sebuah video Dimana video ini Ada seorang ustad yang sedang menanggapi Menganggapi pernyataan-pernyataan dari seorang menteri Nah kenapa saya ingin mereaksen atau membahas video ini Karena video ini ada sangkut pautannya dengan bulan suci Ramadan Jadi langsung saja kita simak videonya Karena video tersebut sudah lengkap Apa yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Nah ini videonya sudah saya siapkan Disini ada seorang ustad yang bernama Ustad Alvian Tanjung Menanggapi pernyataan-pernyataan Dari Menteri Luhut Bin Sar Panjaitan Oke langsung saja kita putar videonya Judulnya Bung Alvian Luhut izinkan taraweh Asal pakai masker Hingga sudah vaksin booster Waduh Nah ini guys Pembahasan kita kali ini Yang akan kita tanggapi Dan yang Ustad Alvian tanggapi Yaitu pernyataan-pernyataan Dari Menteri Luhut Bin Sar Panjaitan Jadi Ini beritanya itu Sudah tertera disini Luhut izinkan taraweh Asal pakai masker Hingga sudah vaksin booster Nah jadi seperti ini Jadi dia ini Ya begitulah selalu Mengatur-ngatur raja kerjaannya Oke kita lanjutkan Orang kapir Bung Alvian Gimana nih Bung Alvian dari tahun awalnya Bismillahirrahmanirrahim Taraweh itu izin dari Allah SWT Nah Yang jelas siapapun Walaupun Anda juga muslim Anda tidak punya kata-kata yang patut Untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan Iya Pertama negara ini Negara yang berpancasila Berketualan yang maesan Kami tidak perlu menunggu izin Anda Untuk taraweh atau tidak taraweh Itu penting Betul-betul Siapapun Anda Apalagi Anda Seorang yang bukan muslim Nah Ustadz Alvian ini mengatakan Apalagi Luhut ini bukan seorang muslim Nah memang benar juga Apa urusan dia Dia bukan muslim Tapi kau ngurusin ibadahnya orang muslim Kan aneh Kacau deh Sebaiknya Anda mematuk diri Untuk tidak terus mengatakan Hal-hal yang tidak enak di hati kami Dirambah kami sedang marah Dengan seorang yang meminta 300 ayat Al-Quran dicabut Artinya ada rentetan nilai-nilai Transcendence Islam Yang sedang terus-menerus dicenderai Oleh karena itu Respon awal saya Mari kita hadapi Ramadan tahun ini Dengan normal Dengan biasa Karena kita telah membuktikan Bahwa seluruh dunia hari ini Kegiatan sudah normal Apalagi Tuhan Sarat yang akan Tuhan buat Mungkin kemarin Sempat di stop Bung Alvian Pemasukannya kurang lagi Bung Alvian Baik Bung Alvian Jelang Ramadan Pemerintah bakal melakukan pelonggaran Untuk sholat tarawih Kebijakan itu dilakukan Menyusul menurunnya Angka penurunan COVID-19 di Indonesia Namun Ada persyaratan mutlak Yang harus dilakukan oleh masyarakat Apa itu? Menurut Koordinator Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritima Dan Investasi Menko Marfes Luhut Bin Sar Panjaitan Mengatakan Sholat Tarawih di tempat ibadah Tahun ini Diperbolehkan Tarawih boleh Saat melakukan kunjungan Di Pendopo Banyuwangi Namun Meskipun ibadah bersama Yang dilakukan umat Islam Itu diperbolehkan Tetap ada upaya Pencegahan penularan COVID-19 Wah ini tapi unik nih Bung Alpian Ketika Udah mau Bulan Ramadan Kita mau Tarawee Itu Seakan-akan kita dipaksa Melupakan Kemarin ada MotoGP Yang ramai sekali Bung Alpian Bahkan ada dukunnya juga Kemudian sebelumnya juga Ada kerumunan Di IKN Titik nol Itu juga Saat itu Sedang dibuat Pelonggaran Tidak perlu Macem-macem Nah ini gimana nih Bung Alpian Terlihat jelas sekali Diskriminatifnya Bung Alpian Yang perlu dibaca Dari kalimat tadi adalah Sekarang diperbolehkan Berarti Kemaren gak dibolehkan Berarti kami beri catatan Buat siapapun Karena ini bagaimanapun Ini kan kur Suaranya kuat Suara orkestra Yang satu diantaranya Disampaikan oleh manusia Yang satu ini Nah kita tentu Ingin mengatakan bahwa Pertama Urusan apa Dia mengatakan itu Kalau urusannya Masih diomong oleh Menteri Agama Walaupun kami akan tetap Melawan Akan tetap menolak Nah Jadi benar juga ya Apa urusan dia gitu Mengatur-ngatur Masalah ibadah Dia kan bukan Menteri Agama Nah Jadi Ustaz Alpian juga Menyampaikan Walaupun Walaupun Menteri Agama Yang menyampaikan Dia tetap akan menolak Oke kita lanjutkan guys Masih pantas Ini menko investasi Ngurus-ngurusin Tarawih Ini kan Anda ini benar-benar Kebangetan ya Dan saya pikir Bagi seluruh Komuslimin Kita ini sudah terus Manusia yang satu ini Dan itu kita harus Sikapi Secara Rumus toleransi Sudahlah Opung Antum urus aja Urusannya Jadi urusan antum Antum ngemis Ke Arab Saudi Gak kedapetan Antum kemana-mana Enggak Kebenernya Itu invest Ada kata-kata invest Tuh Bung Kameramen Itu Yang untuk Diperdengarkan Kepada publik Urusan dia Urusan invest Bukan urusan Terawih Ramadan Ya Saya pikir itu Yang lain-lainnya Tentu Kita akan Patuh Dengan Pola hidup sehat Karena orang muslim Bersih Berwudu Dan segala macem Dan Kita akan tetap Menjelenggarakan Tarawih Menurut ketentuan Allah dan Rasulnya Dan ketentuan Berdasarkan hukum Fikih Saya pikir Tidak ada Dasar sebab lain Kecuali hanya itu Situasi tadi Memberikan Pembuktian Ketika Allah berfirman Artinya Sesama orang Kafe itu Saling tolong Menolong Nah ini mungkin Pertama poin Yang kedua Terekspresikannya Nilai-nilai Yang Mempertunjukkan Kebencian Kemarahan Permusuhan Antipati Kepada Islam Kepada umat Islam Kepada jara Islam itu Juga memperkuat Keterangan Allah Dalam Al-Quran Dalam surat Ali Imran Ayat 18 118 Bahwa sesungguhnya Apa yang ada di hati mereka Lebih kejam lagi Lebih sadis lagi Lebih musuh lagi Artinya Kalau mereka sekarang Mempertontonkan itu Kita akan katakan Alhamdulillah Rabbil Alami Ya Allah Terlalu tunjukkan Siapa itu Yang minta 300 ayat Dicabut Siapa itu Orang yang sok-sok Ngatur taraweh kami Siapa itu Orang yang begini Dan begitu Maka Kepada seluruh Kaum muslimin Kita semakin Punya Rumus yang kuat Jadi kita akan bergerak Terus Dan kita akan buktikan Bahwa kita adalah Titisan Para pejuang Yang berhak Memiliki Saham Dominan Terhadap negara ini Karena negeri ini Tidak akan pernah merdeka Tanpa Nugrah Allah Subhanahu wa ta'ala Perjuangan para ulama Para santri Dan dulu orang masuk Karena mereka ingin Mendapatkan perlindungan Dari pemerintah Belanda Rasanya itu terkonfirmasi Secara historis Begitu hubung kameranya Nah itu guys Video dari Ustadz Alvian Tanjung Beliau menanggapi Pernyataan-pernyataan Dari Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan Jadi Memang sebenarnya Tidak ada sangkut pautnya Menteri Luhut Bin Sarpanjaitan itu Ikut campur tentang Ibadahnya orang Islam Karena itu bukan bagian dia Dia bukan Menteri Agama Dan dia juga Bukan seorang Muslim Jadi Tidak ada hak dia Disitu untuk ikut campur Nah Palu Huth ini memang Benar-benar sentimen Terhadap agama Islam Jadi seolah-olah Covid itu Datangnya hanya Di bulan Ramadan Idul Fitri Dan di hari-hari Besar Islam Jadi selama tahun baru Selama Natal Selama Inbek Covidnya kemana gitu Kok setiap agama Islam Ada kegiatan Seperti Ramadan Seperti hari besar Islam Maulid Nabi Jadi diperketat Apalagi Idul Fitri Orang-orang Dilarang mudik Jelas banget disini Pak Luhut ini Memang benar-benar sentimen Terhadap agama Islam Betul perkataan Ustadz Abdul Somad Yang dulu pernah saya dengar Ceramahnya Waktu di Islamic Center Bekasi Bahwasannya Covid itu Hanya datang di Bulan Ramadan Dan Idul Fitri Selama tahun baru Dan ada kunjungan pejabat Covidnya gak ada Jadi memang benar Itulah Pakta Yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad Jadi Ustadz Abdul Somad pun Melihat keadaan Yang terjadi saat ini Ya memang seperti itu Padahal Umat Islam itu Di negara Indonesia ini Mayoritas Tapi Mampu dikecoh Mampu digoyahkan Oleh manusia ini Masya Allah Semoga Pak Luhut ini Diberikan hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke guys Itu saja video kita kali ini Intinya kita harus Selalu waspada Berhati-hati Jaga hati Dan jaga keimanan kita Semoga kita Tetap istiqomah Di dalam agama Islam ini Dan meninggal Dalam keadaan Husnul Khotimah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh